Amarus Di, pelaku pembunuhan seorang wanita parubaya pemilik Losmen Nurwanti di Sampit bernama Nur Asikin, kini telah diamankan di Polres Kota Waringin Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Perlu waktu sekitar 12 hari hingga akhirnya polisi berhasil meringkus pelaku pada Rabu 15 Juni. Pelaku yang selalu berpindah-pindah tempat ditangkap tanpa perlawanan saat berada di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani menjelaskan berdasarkan keterangan pelaku aksi pembunuhan pada Sabtu 4 Juni tersebut, berawal saat pelaku sedang menginap di Losmen milik korban. Saat itu pelaku membatalkan sepihak sewa Losmen dan meminta pembayaran setengah, namun permintaan pelaku ditolak dan korban tetap meminta dibayar penuh. Hal itu membuat pelaku emosi yang akhirnya menghabisi nyawa korban. Pelaku juga sempat mengambil 4 cincin serta 1 gelang emas dan uang 850 ribu rupiah milik korban, sebelum kemudian melarikan diri. Tersangka pelaku ini sudah menginap di Losmen, dan karena ada pembatalan sepihak dari pelaku, pelaku menginginkan membayar setengahnya. Tetapi dari pihak pemilik tidak menerima dan meminta pembayaran secara penuh. Kejadian itulah yang memicu pelaku melakukan serangkaian tindakan yang menurut saya tidak wajar, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Namun, modus ini masih kita dalami, di mana yang bersangkutan menurut catatan kepolisian merupakan residivis dari Kalimantan Timur. Untuk barang bukti sesuai dengan berita acara pemeriksaan, diambil adalah sesaat setelah melakukan rangkaian tindakan pengilangan nyawa. Atas perbuatannya, pelaku yang merupakan residivis kasus pembunuhan di Kalimantan Timur tersebut, dijerah pasal 339 KUHP, tentang pembunuhan dengan maksud menguasai barang korban, terancam menjalani hukuman kurungan penjara seumur hidup. Masud Badarudin, Hayat TV Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini.